Lo pernah terjebak jeratan cewek toksik, bro? Memang, bakal susah, bro, ketemu cewek yang niatnya cuma manfaatin lo pakai cara-cara toksik. Apalagi kalau ceweknya cakup dan lo udah terlalu sayang. Nah, ini gue bagi beberapa jurus buat memkaunter kebiasaan toksik cewek. Harapannya, kalau udah dikaunter, dia sadar kalau lo gak bisa dia mainin gai cowok kebanyakan, dia bakal lebih respect sama lo. Tapi, kalau lo udah kaunter berkali-kali dan dia masih toksik aja, jangan ragu tinggalin, bro. Ini penjelasannya. Pertama, kalau lo ketemu cewek yang haus perhatian, niatnya cuma nge-friend zone lo, gak ada ketertarikan sama lo. Tapi, manfaatin sifat baik dari lo, jadiin lo sebagai tempat curhatan tentang rasa sayangnya sama cowok lain, minta dipuji-puji, minta dianggap bener. Caranya simple, bro. Tunjukin kalau perhatian lo itu mahal, jangan gampang kasih respon ke dia. Berhenti nge-like postingan medsosnya. Balis chat DM-nya, nanti-nanti aja kalau urusan lo yang lain udah kelar. Kalau perlu, gak usah dibalis sama sekali. Sadar, DJ lo punya urusan yang lebih penting di dunia ini, daripada sekedar kasih perhatian ke cewek yang cuma manfaatin diri lo. Kedua, kalau lo ketemu cewek yang manipulatif, levitin selalu merasa dia jadi korban atas kesalahan lo, suka mengadu domba, memungkitung kekesahan masa lalu, bahkan ngancam-ngancam ninggalin lo, kalau lo gak ngasih sesuatu buat dia. Kalau ketemu rindakan ini, tatap matanya dan bilang, oke, gue pergi. Terus tinggalin, si cewek akan kaget. Lihat reaksi lo yang kayak gitu, karena biasanya cowok lain, kalau udah dimanikulasi kayak gitu, mereka justru bakal berlutut, menyembah-nyembah, minta maaf ke si cewek. Padahal, jelas-jelas yang salah si cewek. Saat lo bisa pergi dan ninggalin dia, si cewek jadi sadar, kalau dia ngelakuin hal yang salah. Jadi, dia bisa introspeksi, menyadari tindakannya yang salah. Rasi waktu, biar dia sadar sama kesalahannya, dan dia minta maaf, bro. Ketiga, kalau ketemu cewek tukang bohong, lo harus counter dia dengan fakta, dengan bukti-bukti kuat. Misal, dia selingkuh diam-diam, tapi selalu bohong, lo harus punya data lengkap. Siapa selingkuhannya, chattingannya, kapan lo curiga dia selingkuh, dari mana sumber kecurigaan lo, dan mungkin kesaksian teman-temannya. Intinya, kalau lo ngerasa dibohongi, cari bukti yang kuat. Kalau bukti ini nggak ada, dia masih bakal ngeles terus. Percuma lo buang-buang energi buat debat sama dia, tapi nggak ada buktinya. Jadi, kalau masih mau membuktikan lo bohongannya, cari dulu faktanya, baru ajak debat. Kesimpulannya, lo harus punya tiga hari ini, kalau mau lepas dari cewek toksik. Satu, keberanian buat mengkonfrontasi, mendebat, melawan tindakan toksik dari cewek. Jadi, nggak cuma diem aja, menerima nasib. Dua, keberanian buat meninggalkan cewek yang nggak menghargai lo. Tiga, self-love, self-respect. Cintai, hormati diri lo sendiri. Jangan menganggap posisi roh lebih rendah dari cewek, bro. Lo berhak hidup dengan damai, dengan bahagia, lepas dari segala drama dan orang-orang jahat yang cuma manfaatin diri lo. Nanti kalau sifat toksiknya gue kontar, terus dia pergi dari hidup gue, gimana, bro? Kalau lo ngakuin ini, ada dua kemungkinan. Pertama, dia bakal penasaran sama perubahan sikap, bro. Bakal lebih respect dan jadi tertatik. Kedua, dia bakal ninggalin lo buat cari cowok lain yang bisa jadi sumber perhatian gratis. Ini win-win solution, bro. Dia jadi lebih baik, otomatis hidup lo juga akan jadi lebih baik. Atau, kalau nggak, dia pergi dari hidup lo dan kehidupan lo juga akan jadi lebih baik. Masih banyak wanita baik hati di dunia ini, bro. Jangan sampai, Roman yang sarakan diri, mengikat diri sama cewek toksik. Semangat.